Berikut adalah aplikasi cek berat badan ideal. Jadi yang akan kita isi adalah nama, usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Nanti hasilnya akan tampil di bawah sini ya. Misalnya kita buat di sini dengan nama Apri, usianya 35 tahun dengan jenis laki-laki. Dengan berat badan yaitu 65 dengan tinggi 165 ya. Maka nanti akan tampil di sini ya sarannya untuk hasilnya, kemudian berat idealnya dari berapa kilo sampai berapa kilo, estimasi waktu kalau dia melakukan diet, itu sekitar berapa minggu, kemudian BMR-nya berapa, IMT. Kemudian kebutuhan tubuh perharinya, masing-masing gizinya ada di sini, kebutuhan kalori, kebutuhan cairan, dan segala macam. Dan hasilnya nanti akan terlihat yang berlebih atau seperti apa. Nah, ini bisa kita tab lagi, kita savekan, kita enter saja, nanti otomatis tersep di bawah ini ya. Bisa kita lakukan pencarian, misalnya kita melakukan pencarian berdasarkan nama ya, sini Andri misalnya. Nah, dia akan memilih Andri, apabila kita double klik, dia akan mengambil data si Andri tadi. Misalnya ada kesalahan berat nih, beratnya misalnya 50. Nah, nanti akan tampil beratnya dia, dan kita savekan, nanti kita tab ya. Kemudian, misalnya kita isi lagi, dia akan menambahkan ke data paling antas. Misalnya di sini namanya Wati, kita tabkan saja pada keyboard dengan usianya 25, 35 itu ya. Dengan jenis kelaminnya perempuan. Ini saya pakai keyboard saja, keyboard tab, kemudian tanda panah bawah, kita tab. Dengan berat badannya 50, saya tab dengan tinggi badannya 155, saya tab lagi nanti timel di save ya. Baru saya enterkan, otomatis dia akan membersihkan semua datanya. Dan kembali lagi nanti ke data name ini. Ini datanya juga bisa kita hapus ya. Misalnya untuk data yang ini, data apri ini, kita double klik pada yang di bawah ini. Kita double klik, berarti kita mau menghapus yang apri. Kita tinggal delete, nanti biasanya ada peringatan ya. Apakah data akan dihapus atau tidak kelayan, dia akan menghapus datanya langsung. Nah, apabila teman-teman pertama kali mendapatkan file ini, pindahkan dulu ke dalam komputer. Nah, aplikasi ini berjalan di Microsoft Excel ya. Jadi, file-nya ini pastikan dulu tidak terblok ya, VBA-nya. File nama file-nya aplikasi berat badan, tinggal klik kanan file-nya. Lalu, kita ambil propertis. Di sini ya, kita ambil propertis. Kemudian, kita cek ya, apakah di sini ada tulisan unblock atau tidak. Di sini tidak ada tulisan unblock, maka bisa di oke-kan saja. Apabila ada tulisan unblock atau unprotect, tolong dicentang. Dicentang pada unblock atau unprotect-nya, lalu oke-kan. Kemudian, kita buka. Kita setting dulu makronya, aktifkan. Kita ambil file. Kemudian, pada option, kita pilih option di bawah ini. Kemudian, kita ambil yang trust center. Di sini ada trust center. Kita ambil trust center setting. Kita pilih macro setting. Dan pilih pada enable ini. Lalu, kita oke-kan seluruhnya. Kita close lagi. Lalu, kita buka lagi aplikasinya ya. Nah, jangan lupa setelah di setting file-nya atau setting makronya, kita close ya. Dan tinggal kita klik pada input ini. Ini, kalau terjadi seperti ini, di-end-kan saja dan buka lagi ya. Tidak masalah. Nah, maka akan tampil seperti ini data-datanya dan bisa di-inputkan kembali lagi. Demikian penjelasan cara setting-nya. Untuk biaya, silakan cek di deskripsi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.